Berengsek! Ini adalah manusia Siaping yang menyebabkan keributan seperti itu. Bunuh dia, ayo kita bunuh dia di tanah suci. Kamu menolak mengambil jalan menuju surga dan menerobos masuk neraka. Hari ini adalah hari kematianmu, manusia. Melihat Siaping mengalahkan penatua tertinggi ras Blackwood setengah mati hanya dengan satu gerakan, penatua tertinggi dari lima ras semuanya terkejut. Mereka juga mengenali penampilan Siaping. Meski biasanya mereka mengasingkan diri di tanah suci, mereka selalu memperhatikan apa yang terjadi dalam ras mereka. Mereka mengetahui segala macam informasi penting. Tentu saja, berita tentang Siaping juga akan muncul di hadapan mereka. Ini adalah musuh nomor satu dari lima balapan dalam beberapa hari terakhir. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan muncul di hati mereka. Mereka ingin menghancurkan manusia yang telah menjungkir balikkan lima ras ini. Mereka ingin memberantas momok super ini. Membunuh. Yang pertama menyerang adalah tetua tertinggi ras kekeringan. Dia seperti zombie dengan api hitam di sekujur tubuhnya. Dia ditutupi bulu tebal dan memperlihatkan taring ganas yang memancarkan cahaya dingin. Tangannya memiliki kuku tajam yang seperti senjata dewa. Dengan tebasan ringan, dia bisa menciptakan pedangki yang menakutkan yang bisa membelah bumi dan menghancurkan gunung. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti bola meriam menyala yang menyerang. Suhu di sekitar meningkat dengan cepat. Bahkan udaranya terasa terbakar. Api jenis ini adalah api iblis kekeringan. Begitu menyentuh musuh, ia dapat dengan cepat menguapkan darah musuh dan mengubahnya menjadi mayat kering dalam beberapa tarikan napas. Mati. Penatua tertinggi raksasa batu juga menyerang. Tingginya 2 hingga 300 meter dan mengjulang tinggi ke awan. Dia seperti gunung, dan otot-ototnya terbuat dari batu merah. Ini adalah batuan vulkanik yang terbentuk dari kedalaman gunung berapi setelah puluhan ribu tahun lava cair. Bahkan pedang yang bisa memotong besi seperti lumpur tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Ini sebenarnya adalah metode budidaya raksasa batu. Semakin berharga dan kuat biji yang mereka konsumsi, semakin banyak mereka dapat menyerapnya dan menggabungkannya ke dalam tubuh mereka, menjadikannya semakin kuat. Tanpa ragu, penatua tertinggi raksasa batu ini juga telah menemukan jenis batu khusus. Setelah melahapnya, dia menjadi sangat kuat di antara ras batu raksasa. Mati. Mata biru tetua agung dari ras automaton bersinar dengan cahaya elektronik. Itu dingin dan tanpa emosi, seolah-olah ada banyak sekali angka yang mengalir dalam pikirannya, terus-menerus menghitung. Itu adalah robot cair, dan seluruh tubuhnya terkondensasi dari cairan logam khusus. Bentuknya bisa berubah-ubah, dan dengan bunyi dentang, puluhan bilah tajam segera muncul di tubuhnya. Bila-bila ini sangat tajam, mampu mengiris besi seperti lumpur. Pada saat ini, mereka bergetar dengan kecepatan tinggi, seperti badai logam, menyerang ke arah siaping, ingin membunuh manusia ini sepenuhnya. Belum lagi tubuh dari daging dan darah, bahkan tubuh logam pun tidak akan mampu menahan serangan pisau setajam itu. Membunuh. Sli Magritte Elder juga mengambil tindakan. Penampilan luarnya seperti bola karet, seluruh tubuhnya terbentuk dari cairan berwarna hijau. Itu seperti zat agar-agar, penuh elastisitas, mampu berubah menjadi segala jenis bentuk. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi ular berbisa hijau dan melesat keluar dari lokasi aslinya. Ia mencapai kecepatan suara beberapa kali lipat dan membuka taringnya yang tajam untuk menembus tubuh siaping. Di udara, hanya lampu hijau yang menyala. Grandmaster biasa tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketujuh tetua agung ini menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan tak terbatas. Gagak kemalangan dan monster lainnya merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka merasa sedang menghadapi situasi putus asa dan tidak dapat melawan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika seorang kultifator di puncak surga ke-9 dari alam tertinggi berada pada level yang sama dengan sesepu agung yang telah hidup selama ratusan tahun, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melangkah ke alam raja setengah langkah dan memiliki jejak pembukaan istana ungu. Bom bola api. Mata siaping tenang, dia membalikkan tangannya, dan 99 titik akupuntur di tubuhnya bergetar. Energi api yang agung semuanya berkumpul di tangan kanannya, dengan cepat mengembun menjadi bola api hitam, seperti pusaran air, berputar perlahan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa melihat, dia melemparkan bola api hitam itu satu per satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan bola api hitam muncul di udara. Bola api hitam ini seukuran bola karet, menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka terus berputar, hampir memenuhi langit, menghalangi jalan keluar dari tujuh tetua agung. Meledak. Siaping mengepalkan tangannya dan segera meledakan bom bola api tersebut. Tiba-tiba, kekuatan yang menghancurkan bumi meledak, seperti ledakan bom nuklir mini, menyebar hingga beberapa mil. Ketika monster di sekitar melihat ini, mereka semua menghindar terlebih dahulu. Mereka telah melihat kengerian bom bola api. Ketika Siaping baru saja memasuki alam kekuasaan tertinggi, bom bola api seperti itu sudah cukup untuk membunuh sekelompok penguasa alam kekuasaan tertinggi. Sekarang Siaping telah dipromosikan ke surga kedelapan dari alam tertinggi, ia juga memiliki esensi matahari, api kehidupan, dan api roh bumi. Dia juga telah mengembangkan tinju dewa matahari, yang telah meningkatkan kekuatan api ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika bom bola api tersebut meledak, ledakan tersebut meledak dengan kekuatan penghancur yang menyapu seluruh area. Dalam sekejap, lubang besar dengan diameter ratusan meter langsung meledak di tanah. Tanah terciprat, dan udara mengembun menjadi suatu zat, menyapu ke segala arah seperti bila angin. Ada juga ratusan retakan mengejutkan di tanah, yang sangat menakutkan. Tujuh tetua agung yang menanggung beban terberat dari serangan itu segera mengeluarkan teriakan nyaring. Pertama, dua tetua agung dari klan iblis kekeringan terbakar abis menjadi hitam, seperti sepotong batu bara. Mereka terlempar ribuan meter jauhnya oleh kekuatan ledakan, dan akhirnya menghantam batu besar jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Kedua tetua agung dari klan mesin juga diledakan, dan percikan api yang menyilaukan muncul dari bagian yang rusak, seolah-olah ada kerusakan mekanis. Api yang sangat panas masih menyala di tubuh mereka, melelehkan banyak baja. Kedua tetua agung raksasa batu juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Awalnya, tubuh mereka yang sangat keras terbuat dari batu vulkanik, dan lava biasa tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, di bawah kekuatan tiga api duniawi, mereka tidak mampu menahannya. Batu-batu itu hangus hingga retak dan pecah-pecah. Bahkan ada beberapa bagiannya yang melebur menjadi magma. Terengah-engah, mereka sudah terluka parah. Adapun penatua agung slime, seluruh tubuhnya telah hancur berkeping-keping, berubah menjadi kumpulan cairan yang tersebar di setiap sudut tanah, tetapi dia masih hidup. Tampaknya di bawah bimbingan inti tertentu, tubuh ini juga dengan cepat berkumpul dan kembali ke keadaan semula. Dibandingkan dengan tetua agung lainnya, situasinya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Dia masih hidup. Siaping mengangkat alisnya, dia melihat bahwa penatua agung slime sedikit tidak biasa. Tubuh ini seperti tubuh abadi, yang merupakan masalah terbesar. Dia tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia dapat dengan cepat berkumpul bersama, yang sungguh menakjubkan. Dia pantas menjadi salah satu ras di alam semesta. Seribu dua. Saat ini, di luar tanah suci, banyak penjaga dari lima klan berdiri diam. Mereka menyaksikan dengan ngeri ketika tujuh atau delapan tetua tertinggi setengah lumpuh, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Bagaimanapun, mereka adalah penjaga terkuat di kota. Masing-masing dari mereka bisa bertarung melawan sepuluh orang, tapi sekarang mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah penatua tertinggi yang telah hidup selama ratusan tahun dan dapat dikatakan sebagai ahli alam raja setengah langkah. Dia adalah eksistensi kuat nomor dua setelah patriark, tapi sekarang dia benar-benar telah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu oleh manusia kecil. Penjaga klan iblis kekeringan tidak bisa mempercayai matanya. Dia merasa pandangan dunianya telah terbalik. Jika Xiaoping adalah seorang raja, dia tidak akan terkejut jika penatua tertinggi dikalahkan. Namun, Xiaoping hanya berada di surga kedelapan dari alam tertinggi, dan dia bukan tandingan penatua tertinggi. Di mana bala bantuannya? Di mana bala bantuan kita? Mengapa mereka belum keluar saat mendengar bel minta tolong? Apakah mereka menunggu para penyerbu ini memetik semua buah suci kita sebelum keluar? Seorang penjaga batu raksasa berteriak. Saat ini, hanya ada sedikit dari mereka, dan mereka tidak dapat membentuk kekuatan besar sama sekali. Jika mereka mengerumuni, mereka pasti akan dipukuli sampai mati. Lagipula, bahkan delapan tetua tertinggi telah dibunuh oleh satu orang. Bahkan jika mereka naik, itu tidak ada gunanya. Tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Mereka semua telah dipanggil oleh para tetua. Dikatakan bahwa mereka berencana untuk mengepung manusia Xiaoping itu. Kepung pantatku. Manusia itu telah datang ke kota kita, dan dia masih berencana mengepung kita. Apakah mereka berencana mengepung udara? Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Mereka telah ditipu oleh manusia itu, dan itulah mengapa penjaga kota kita kosong. Di mana patriarknya? Di mana patriarknya? Dengan bantuan patriark, para penyerbu ini pasti akan mati. Ya, patriark adalah ahli di alam raja. Begitu para penyerbu ini bertemu dengannya, mereka pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Patriark dan yang lainnya telah lama pergi untuk membangun altar leluhur. Ini adalah momen penting sekarang, dan mereka harus mengawasinya setiap saat. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk kembali ke sini? Bahkan jika kami memberitahu patriark dan yang lainnya sekarang, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat ini. Sialan, bisakah kita melihat manusia bajingan ini melakukan apapun yang dia mau? Banyak penjaga yang mengertakkan gigi karena marah. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah penghinaan yang sangat besar. Wilayah suci mereka telah dimasuki oleh para penyusup ini, dan mereka bahkan menginjak-injaknya sesuka hati. Terlebih lagi, mereka bahkan telah memukul tetua tertinggi mereka hingga setengah mati. Sudah bertahun-tahun sejak mereka menderita kerugian yang begitu besar. Namun, perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika mereka ingin mengusir penjaja ini, mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya, tidak berani bertindak gegabuh. Besar. Tiba-tiba, wajah penjaga suku iblis kekeringan berseri-seri. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak, Patriark suku iblis kekeringan kita akan kembali. Dia ada di dekat sini. Aku bisa merasakan auranya. Anggota suku iblis kekeringan semuanya memiliki hubungan unik satu sama lain. Hal ini terutama berlaku pada pemimpin suku. Selama mereka berada dalam radius 50 km dari pemimpinnya, mereka akan dapat berkomunikasi satu sama lain. Itulah yang menggemparkan garis keturunan mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa para leluhur dan yang lainnya sedang membangun altar leluhur? Seorang penjaga bertanya. Penjaga suku iblis kekeringan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Mungkin sang Patriark tiba-tiba kembali untuk sesuatu. Bagaimanapun, sekarang setelah sang Patriark kembali, para penyerbu ini pasti sudah mati. Dia sangat bersemangat, seolah-olah dia sudah bisa melihat penjajah tercelah ini dimusnahkan oleh sang Patriark. Mengaum. Pada saat itu, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar dari jarak 50 km. Itu seperti auman binatang buas di hutan. Isinya gelombang suara mengerikan yang menyebar ke segala arah, mempengaruhi seluruh kota. Semua makhluk hidup yang mendengar suara ini tanpa sadar bergidik, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Seolah-olah mereka menemui keberadaan yang tak terkalahkan. Ini adalah kemarahan seorang raja. Ketika orang biasa mengamuk, darah akan berceceran di mana-mana. Saat seorang raja mengamuk, mayat akan tergeletak ribuan km. Pada saat itu, gagah kemalangan dan monster lain di tanah suci juga mendengar suara ini. Mereka langsung merasakan bahaya yang mengerikan, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran dewa kematian. Oh tidak, seorang raja akan datang. Ekspresi Green Luan berubah. Keturunan binatang suci miliknya memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Dia segera mengetahui bahwa musuh yang hampir tak terkalahkan akan datang. Sial, kenapa mereka kembali begitu cepat? Bukankah mereka mengatakan bahwa raja-raja ini sedang membangun altar leluhur? Bagaimanapun, sesuatu pasti telah terjadi dan salah satu raja kembali. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak, jika kita ditangkap oleh raja, kita pasti akan mati. Tetapi bagaimana dengan buah rohani lima elemen? Kami melalui banyak hal untuk sampai ke sini. Apakah kita akan menyerah? Kita hanya bisa menyerahkannya untuk saat ini. Lagipula, buah rohani lima elemen belum matang. Tidak ada gunanya memetiknya. Ya, hidup kita lebih penting. Kita tidak bisa tinggal di sini dan membuang waktu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan buah roh lima elemen dan akan mati di tangan seorang raja. Seketika, ekspresi gagak kemalangan dan monster lainnya berubah drastis. Mereka juga merasakan bahaya yang besar. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka pasti akan dibunuh oleh raja yang marah. Siaping juga merasakan perasaan menindas yang datang dari suara ini. Suara itu milik seorang kultifator kuat yang telah membuka istana ungu dan berada di atas manusia. Sekalipun mereka hanyalah umpan meriam di alam semesta, namun di alam rahasia ini, mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Suara mendesing. Pada saat ini, Grit Slimy Elder mulai bergerak. Cairan aneh di tubuhnya mengembun menjadi puluhan tentakel. Seperti tali, ia segera mengikat banyak tetua agung yang sekarat di tanah. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya melesat keluar dari tanah suci seperti bola meriam. Ia juga membawa para tetua tertinggi yang terluka parah saat berlari lebih cepat dari kelinci. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang, karena takut ditangkap oleh Xia Ping dan mati dalam kematian yang menyedihkan. Namun, Xia Ping tidak mempedulikannya atau mengejarnya. Dia baru saja menyaksikan para tetua agung melarikan diri. Dengan cedera serius seperti itu, mereka mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu tiga bulan. Mereka tidak akan mampu menimbulkan ancaman apapun dalam waktu singkat. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang Tu Linglong dan monster lainnya. Kalian lari, aku akan melindungi bagian belakang. Apa? Tiga tuan manusia tua, Tu Linglong, dan monster lainnya semuanya memandang Xia Ping dengan mulut ternganga. Sepertinya mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Apa yang kamu bicarakan? Anda akan menutupi bagian belakang. Apakah kamu bercanda? Mereka semua merasa bahwa dunia akan segera berakhir. Bajingan tak tahu malu yang berspesialisasi dalam menyakiti orang lain demi keuntungannya sendiri sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menutupi bagian belakang. Jika dunia tidak segera berakhir, bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya tidak bercanda. Saya hanya ingin menguji kekuatan ahli alam raja. Kesempatan seperti ini terlalu sedikit. Saya ingin menguji kekuatan pihak lain. Xia Ping mengepalkan tangannya dan ingin sekali mencobanya. Kekuatannya saat ini bisa dikatakan tak terkalahkan di alam Grandmaster. Kultifator biasa di alam Grandmaster tingkat 9 akan diledakkan oleh pukulannya. Namun, dia masih tidak tahu seberapa besar perbedaan antara dirinya dan seorang kultifator di alam Istana Ungu. Seribu 3. Apakah kamu ingin menguji kekuatan seorang Raja Prajurit? Tu Linglong dan monster lainnya memandang Xia Ping seolah dia orang gila. Tuan biasa akan gemetar ketakutan ketika menghadapi Raja Prajurit, tidak berani melawan sama sekali. Karena jarak di antara mereka terlalu besar, seperti jarak antara langit dan bumi. Seorang ahli alam raja dapat membunuh sejumlah besar penguasa tertinggi dengan mudah, tetapi sekarang orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia ingin mempertimbangkan kekuatan seorang ahli alam raja. Apakah bajingan ini berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan ahli alam raja hanya karena dia telah maju ke surga kedelapan dari alam kekuatan tertinggi? Jika orang di depan mereka adalah iblis seperti Xia Ping, tetapi orang lain, mereka benar-benar ingin memenggal kepala orang itu untuk melihat apakah itu penuh dengan pasta. Xia Ping, jangan impulsif. Itu adalah Raja Prajurit. Kamu tidak bisa melawannya. Iya, kamu bisa menguji kekuatan seorang King Warrior. Saat kamu kembali ke dunia manusia, kamu bisa mencobanya dengan King Warrior manusia, tapi tidak sekarang. King Warrior akan benar-benar membunuhmu. Benar, jangan gegabuh. Kehidupanmu hanya satu kali. Ketiga tuan-tua manusia mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Mereka merasa sayang jika bibit yang bagus mati di tempat ini. Mereka tidak bisa membiarkan dia mati di tangan Raja Prajurit. Senior, jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan Raja Prajurit, aku punya cara untuk melarikan diri. Aku tidak akan mati. Xia Ping tersenyum tipis. Dia punya cara untuk melarikan diri dari Raja Prajurit. Belum lagi banyaknya harta karun yang ada pada dirinya, hanya cincin spasial yang ada pada dirinya saja yang memungkinkan dia bersembunyi di dalam cincin spasial jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan seorang Raja. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Raja monster itu, dia tidak akan bisa mengetahui bahwa dia bersembunyi di spasering. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan tidak akan dibunuh oleh seorang Raja Prajurit. Tentu saja, yang paling penting adalah dia ingin mengusir sekelompok orang ini. Jika monster-monster ini dan ketiga tuan tua manusia tetap tinggal di tempat ini, bagaimana dia bisa mencuri lima pohon suci secara diam-diam? Lagipula, informasi tentang spasering miliknya tidak bisa dibocorkan. Itu harus dirahasiakan. Ini. Mendengar kata-kata Xia Ping, ketiga tuan tua manusia itu mengangguk setuju. Jika itu adalah iblis seperti Xia Ping, dia memang memiliki sarana yang tidak ada habisnya. Jika dia hanya ingin melarikan diri, diperkirakan bahkan seorang Raja Prajurit pun mungkin tidak akan mampu membunuh Danau Licin ini. Tu Linglong dan monster lainnya merasakan hal yang sama. Dari segi cara menyelamatkan nyawa, mungkin saja tidak ada monster yang bisa menandingi manusia tak tahu malu ini. Kalau begitu kita akan pergi. Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, segera melarikan diri. Ya, jangan mati di sini. Kamu memiliki masa depan cerah di depanmu. Ketiga Grandmaster menangkupkan tangan mereka ke arah Xia Ping. Mereka juga orang-orang yang tegas. Begitu mereka mengambil keputusan, tidak akan ada keraguan. Bagaimanapun, seorang ahli tingkat Raja bisa tiba kapan saja. Jika mereka menunda sesaat saja, kemungkinan besar mereka akan menghadapi situasi hidup dan mati. Wuss! Segera setelah dia selesai berbicara, tiga Grandmaster manusia, Tu Linglong, dan iblis lainnya melarikan diri keluar tanah suci untuk melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Apakah mereka semua sudah pergi? Kekuatan mental Xia Ping menyebar, merasakan radius beberapa puluh kilometer. Bahkan gerakan sekecil apapun pun tidak bisa lepas dari persepsinya. Benar saja, tidak ada lagi makhluk hidup di sekitar. Baiklah, mari kita mulai. Karena tidak ada orang di sekitarnya yang menghalanginya, Xia Ping mulai melepaskan diri. Dia datang ke hadapan lima pohon suci dan mengedarkan energi api kehidupan di dalam tubuhnya. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, gumpalan api hijau muncul dan langsung meresap ke dalam tubuh lima pohon suci. Energi kehidupan yang luar biasa ditanamkan ke dalam diri mereka. Segera, lima pohon suci memancarkan lingkaran cahaya hijau dan memancarkan warna hijau yang mengancam. Energi kehidupan mereka yang agung menyebabkan rumput liar di tanah tumbuh subur. Beberapa benih yang semula terkubur di dalam tanah juga bertunas dan berbunga dengan cepat sehingga menghemat banyak waktu untuk tumbuh. Gemerisik gelombang-gelombang-gelombang. Dengan terisinya kembali api kehidupan, lima pohon suci juga mulai sedikit bergetar. Energi luar biasa juga ditanamkan ke dalam lima elemen buah roh di sepanjang urat pepohonan. Dengan sangat cepat, mereka tumbuh pesat seperti balon. Awalnya, mereka hanya seukuran buah kenari, tapi dalam beberapa tarikan napas, mereka benar-benar tumbuh seukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama, mereka memancarkan cahaya lima warna. Ini sukses. Mata Siaping dipenuhi kegembiraan. Dia tahu tebakannya memang benar. Api kehidupan dapat mendorong pertumbuhan segala sesuatu di dunia, termasuk pohon roh lima elemen. Terlebih lagi, buah roh lima elemen yang masih dalam kondisi belum matang kini telah matang olehnya. Selama dia mengonsumsi buah roh lima elemen ini, dia mungkin bisa menerobos ke tingkat raja. Milikku, semuanya milikku. Siaping mengambil semua lima elemen buah roh di cabang dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Dia benar-benar ingin mengonsumsi buah roh lima elemen sekarang, tetapi musuh tingkat raja akan segera tiba. Jika dia mengasingkan diri sekarang, itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Hah, apa ini? Saat api kehidupan meresap ke dalam pohon roh lima elemen, kekuatan mental Siaping juga meresap ke dalam pada saat yang bersamaan. Dia segera merasakan bahwa ada penemuan besar di kedalaman pohon roh lima elemen. Sepertinya ada ruang yang unik. Dan ruang ini dipenuhi kegelapan di mana-mana, seperti dunia ketiadaan. Namun, di tengah ruang ini, terdapat bola mengambang. Ada yang bola api merah, ada yang bola hijau memancarkan aura kehidupan hijau, ada yang bola kuning, ada yang bola emas, dan ada yang bola biru. Semua bola ini memancarkan cahaya redup. Saat ini, suara Korin terdengar, jika saya tidak salah, ini pasti benih kehidupan dari pohon roh lima elemen. Benih kehidupan. Siaping mengedipkan matanya dan menatap Korin. Iya, itu adalah benih kehidupan. Korin berkata dengan suara yang dalam, pohon menakjubkan di langit dan bumi seperti ini pasti akan memadatkan benih kehidupan. Yang disebut benih kehidupan adalah inti dari pohon-pohon menakjubkan ini, yang setara dengan sebuah benih. Jika mereka menghadapi bahaya besar atau menghadapi krisis kelangsungan hidup, mereka akan berubah menjadi benih kehidupan dan tertidur lelap. Hanya ketika mereka menemukan lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup barulah mereka bangun kembali. Bisa dikatakan selama benih kehidupan masih ada, mereka akan terus beregenerasi dan tidak akan punah. Mata Siaping berkedip, dia memahami maksud Korin dengan kata lain, jika saya mengambil lima benih kehidupan ini, saya dapat mengambil lima elemen pohon roh. Saya tidak perlu mengambil seluruh pohonnya. Iya, yang disebut batang, akar, cabang, daun, dan sebagainya hanyalah kulit. Hanya benih kehidupan yang terpenting. Korin mengangguk, selama saya mengambil benih kehidupan, saya dapat mentransplantasikan pohon roh lima elemen di mana saja. Sangat bagus. Siaping bergerak, dan dengan keras, dia segera menembus batang pohon roh lima elemen dan langsung memasuki ruang dalam. Dia mengeluarkan benih kehidupan di dalamnya dan menaruhnya di cincin spasialnya. Seribu empat. Pada saat ini, di kam sementara, para tetua dari lima ras telah berkumpul. Mereka sudah menunggu beberapa jam, dan hari sudah hampir fajar, namun Siaping dan yang lainnya masih belum muncul. Apa yang sedang terjadi? Kapan bajingan itu menyerang? Ini hampir fajar. Apakah mereka punya etika profesional? Tetua monyet kekeringan mengertakkan gigi. Mereka sudah menunggu sepanjang malam, dan mereka sepenuhnya fokus pada gerakan apapun di luar. Gerakan sekecil apapun akan membuat saraf mereka tegang, siap bertarung kapan saja. Bisa dibayangkan betapa melelahkannya berjaga-jaga seperti ini, dan entah berapa banyak sel yang mati. Jika bukan karena mereka khawatir manusia akan menyerang kapan saja, mereka pasti sudah tertidur. Namun, manusia itu sepertinya tidak mempunyai niat untuk menyerang sama sekali. Hingga saat ini, semuanya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Itu terlalu aneh. Mungkinkah bajingan itu tidak akan menyerang malam ini? Apa kita salah mengingat tanggalnya? Tetua Selime mengungkapkan keraguannya, bertanya-tanya apakah bocah itu tidak akan menyerang malam ini? Mustahil. Tetua mesin dengan tegas membantahnya. Kamu tahu apa yang terjadi hari itu? Mata-mata itu mengatakan dia akan menyerang dalam tiga hari, dan malam ini adalah malam ketiga. Bagaimana bisa salah? Ia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ingatannya. Tapi kenapa bajingan itu belum muncul? Bukankah dia takut kalau semua teman manusianya akan mati? Jika dia membuat kami marah, kami akan membantai mereka malam ini. Tetua Blackwood mengertakkan gigi, dan niat membunuhnya melonjak. Dia merasa bahwa setelah bertemu dengan manusia bajingan siaping itu, amarahnya menjadi mudah tersinggung, dan dia telah melampiaskan amarahnya berkali-kali. Benar, saya juga merasa masalah ini sangat aneh. Saya punya firasat buruk tentang hal itu. Raksasa batu itu mengangguk. Entah kenapa, dia merasakan sedikit jantung berdebar, seolah-olah sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak ada hal besar yang akan terjadi. Laporan. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar dari luar. Selusin pengintai raksasa batu bergegas ke kam tanpa henti. Mereka sangat cemas dan segera menerobos masuk ke markas kam sementara. Apa yang sedang terjadi? Penatua raksasa batu segera mengenali pengintai raksasa batu ini. Mereka jelas merupakan penjaga sarang raksasa batu. Mereka seharusnya menjaga kota secara diam-diam, jadi mengapa mereka muncul di sini? Para tetua lainnya juga mengenali identitas mata-mata ini. Dalam sekejap, mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Melapor kepada Penatua, silakan kembali sesegera mungkin. Manusia siaping itu telah memimpin sekelompok besar orang untuk menyerang markas kami dan menyusup ke tanah suci dalam upaya untuk merebut buah suci. Situasinya sangat berbahaya. Teriak pengintai raksasa batu itu. Apa? Semua tetua yang hadir terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bukankah manusia ini dan teman-temannya menunggu di luar, menunggu untuk meratakan perkemahan sementara mereka di dini hari? Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sarangnya dan bahkan berencana memasuki tanah suci mereka untuk mengambil buah suci? Apakah berita ini benar? Penatu aras mekanik mengepalkan tinjunya dan menatap pengintai ini. Itu benar. Saat ini, markas kita hampir tidak dijaga. Kabarnya bahkan tetua agung pun tidak bisa melawan dan dipukuli setengah mati oleh manusia itu. Banyak saudara kita yang menderita banyak korban. Pengintai raksasa batu berkata dengan air mata dan ingus, kamu tidak tahu betapa kejamnya manusia dan monster itu. Mereka menghancurkan dan menjarah, memperlakukan tempat ini seolah-olah itu adalah rumah mereka. Mereka bertarung setiap kali mereka melihat monster dan mencuri setiap kali mereka melihat sesuatu yang bagus. Jika kita tidak kembali sekarang, kota kita mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh iblis-iblis ini. Bahkan buah suci pun akan diambil oleh mereka. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Dia berteriak dengan suara serak. Masalah ini sangat serius dan tidak dapat ditunda. Sialan siaping, aku tidak akan memaafkanmu. Tetua iblis kekeringan meraung ke langit. Dia sangat marah seolah-olah selusin gunung berapi telah meletus. Wajahnya memerah, dan darah di tubuhnya langsung mengalir ke atas kepalanya. Saya tahu ada yang salah dengan wanita jalang ini. Saya bertanya-tanya mengapa dia menyerangkam sementara kami tanpa alasan. Jadi itu semua penipuan, tujuannya untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Mereka punya motif tersembunyi. Tercelah dan tidak tahu malu. Untuk menipu kita, mungkinkah siaping bahkan tidak peduli dengan kehidupan teman-teman manusianya. Demi sedikit uang, bahkan saudara-saudara pun akan saling membunuh. Sekarang, demi buah suci dan untuk maju ke alam raja, apa pentingnya mengkhianati beberapa teman manusia? Betapa tidak berperasaannya, apakah manusia ini tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dia bahkan mengkhianati sahabatnya selama bertahun-tahun. Dia hanyalah iblis, dan setiap orang berhak membunuhnya. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kita harus segera kembali dan menyelamatkan mereka. Jika kita terlambat satu langkah, mungkin rumah kita akan dikosongkan oleh iblis itu. Aku sama sekali tidak akan memaafkan manusia iblis itu. Aku pasti akan menemukannya dan mencabik-cabiknya. Semua tetua mengertakan gigi dan sangat marah. Dipermainkan oleh manusia itu hanyalah penghinaan terbesar sepanjang hidup mereka, dan mereka hanya bisa mencucinya hingga bersih dengan darah bajingan itu. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, dan kemarahan mereka sangat luar biasa. Jika Siaping muncul di sini, maka mereka mungkin akan mengerumuninya, mencabik-cabiknya, dan memakannya hidup-hidup. Tidak, kita harus menyingkirkan tawanan manusia ini terlebih dahulu. Karena iblis Siaping tidak peduli, maka kita akan membantai mereka semua. Aku ingin dia menyesalinya seumur hidupnya dan menanggung bebannya. Dosa membunuh teman-temannya, saya ingin dia hidup dengan rasa bersalah dan menderita siksaan hati nuraninya sepanjang siang dan malam. Tetua iblis kekeringan meraung dengan marah, dan dia melampiaskan kemarahannya pada tawanan manusia ini. Tetua mesin itu berkata tanpa daya, apakah menurutmu manusia mempunyai hati nurani? Jika dia benar-benar merasa bersalah, maka dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia merasa bahkan jika dia membunuh manusia tawanan ini, tidak ada gunanya. Meski begitu, aku akan tetap membantai manusia ini untuk melampiaskan amarahku. Tetua iblis kekeringan mengertakkan giginya begitu keras hingga darah hampir keluar. Benar, aku merasa jijik hanya melihat manusia-manusia ini sekarang. Bunuh manusia-manusia ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyakiti lima ras besar kita. Ayo pergi sekarang dan bunuh tawanan manusia yang tidak berguna ini. Apa gunanya membuang-buang makanan di sini jika mereka sama sekali tidak berguna? Baiklah, ayo kita bunuh mereka segera. Semua tetua yang hadir setuju. Karena manusia ini tidak berguna, maka mereka harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, jika manusia ini dibiarkan hidup, mereka hanya akan menjadi bom waktu. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan meledak. Wuss. Seribu lima. Apa yang sedang terjadi? Wukuan dan yang lainnya awalnya berada di sel mereka, diam-diam menunggu Xiaoping dan yang lainnya menyerang. Mereka ingin beristirahat dan memulihkan diri saat berada di sana, dan mereka ingin memulihkan sebagian kekuatan tempur mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harapan, mereka masih memiliki sedikit harapan bahwa Xiaoping akan tiba-tiba menemukan hati nuraninya dan menyelamatkan mereka. Namun setelah menunggu lebih dari setengah malam, tetap tidak ada pergerakan. Hati mereka semakin tenggelam. Sekarang mereka melihat sekelompok alien bergegas dengan marah, mereka tahu bahwa situasinya buruk. Pelacur Xia itu pasti telah melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan kelompok alien ini. Membunuh mereka semua. Begitu mereka tiba, tetua iblis kekeringan memberi perintah dengan aura pembunuh. Ya, pena tua. Banyak aksemen yang melangkah maju dengan kilatan dingin di mata mereka. Mereka ingin memenggal kepala manusia ini. Tunggu. Ukuan langsung menjadi cemas. Karena naluri untuk bertahan hidup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anda ingin membunuh kami? Tolong beri kami alasan. Bahkan jika kami mati, kami ingin mati dengan mengetahui alasannya. Kami tidak ingin mati secara tidak adil. Dia terbakar rasa cemas, dan dia ingin menghentikan serangan alien. Mengapa kami ingin membunuhmu? Tetua hak kekeringan mencibir. Temanmu telah membuat rencana yang bagus. Dia menggunakanmu sebagai umpan dan membodohi kami seperti orang bodoh, menciptakan pengalihan perhatian. Pada akhirnya, dia tidak datang untuk menyelamatkanmu. Sebaliknya, dia pergi ke kota kami dan membunuh dalam perjalanan ke tempat suci untuk mengambil buah suci. Sekarang, anak itu tidak terancam oleh apapun. Dengan kata lain, kamu tidak berguna. Jika aku tidak membunuhmu, menurutmu apakah aku akan membuatmu tetap hidup di tahun baru? Tercelah. Wukuan, Lusan, Ren Haudan, dan yang lainnya mengutup dalam hati mereka. Mereka akhirnya memahami rencana Xiaoping. Itu tidak ingin menyelamatkan mereka sama sekali. Dia hanya menggunakannya sebagai senjata. Dia menggunakannya sebagai umpan untuk menstabilkan sementara kelompok monster di sini. Pada akhirnya, bagian belakang musuh kosong, dan bajingan itu bisa memanfaatkan situasi ini untuk merebut buah roh lima elemen. Ini benar-benar rencana yang bagus. Bajingan. Pada saat ini, Wukuan dan yang lainnya dipenuhi rasa iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka benar-benar bisa membayangkan betapa bahagianya anak itu. Merebut buah roh dari lima elemen dan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam raja akan memungkinkan dia untuk terbang ke langit dan mencapai kemajuan pesat di masa depan. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka bahkan tidak kentut. Mereka mendapatkan semua manfaatnya. Sekarang, dia telah jatuh ke tangan kelompok alien ini dan disiksa. Mereka bahkan melampiaskan kemarahannya padanya dan ingin membunuhnya. Bagaimana mereka bisa menerima hasil seperti itu? Tunggu, tolong jangan bunuh kami. Lusan berteriak, sebenarnya kami masih sangat berguna. Tidakkah kamu ingin menangkap Xiaoping dan membunuhnya? Jika Anda bisa menyelamatkan nyawa kami, kami bersedia membantu Anda membunuh perempuan jalan itu. Demi hidupnya sendiri, ia memutuskan untuk menyerah kepada kelompok alien ini. Bantuan dari dalam, tetua suku hak kekeringan tersenyum tidak tulus. Aku benar-benar tidak berani menerima penyerahanmu. Siapa yang tidak tahu kalau kalian manusia itu penuh tipu daya dan kelicikan? Bagaimana jika kamu berkomplot melawan kami secara rahasia? Saya khawatir meskipun Anda menjual kami, kami masih menghitung uangnya untuk Anda. Ia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Elevesan dan yang lainnya. Rasanya orang-orang ini pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Tidak, kamu harus mempercayai kami. Itu benar, wanita jalan itu, Xia Ping, mengabaikan kebajikan dan moralitas demi masa depannya sendiri. Dia tidak punya hati nurani. Kita sudah lama memutuskan persahabatan kita dengannya. Kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Jika kita berbicara tentang membunuh wanita jalan itu Xia Ping, perasaan kami tidak lebih rendah dari perasaanmu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Apalagi kita ini manusia. Manusia paling akrab dengan manusia. Kita tahu pola pergerakan anak nakal itu. Kalau kita bantu, anak nakal itu tidak akan bisa kabur meski dia punya sayap. Benar, tanpa bantuan kami, akan sangat sulit bagimu untuk membunuhnya. Bukankah kamu sudah membuktikannya sebelumnya? Wukuan, Elefe San, Ren Haudan dan yang lainnya semuanya memohon belas kasihan. Mereka bilang masih berguna. Mereka bisa mengkhianati mereka dan berkomplot melawan Xia Ping secara rahasia. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa kebencian mereka terhadap Xia Ping sangat besar. Mendengar kata-kata ini, para tetua yang hadir saling memandang. Mereka juga merasa bahwa apa yang dikatakan manusia ini masuk akal. Jika mereka mendapat bantuan mata-mata manusia ini, akan mudah untuk menangkap Xia Ping. Penatua Mekanik, bagaimana menurutmu? Banyak tetua memandang ke arah Penatua Mekanik. Itu adalah otak dari kelompok tetua ini. Kata-katanya sangat masuk akal. Semua tetua di sekitarnya percaya pada kata-katanya. Itu tidak masuk akal. Mata Penatua Mekanik bersinar. Jika manusia ini menjadi mata-mata kita dan mengetahui keberadaan bocah itu, maka kita bisa bekerja sama. Xia Ping itu pasti akan mati. Saya yakin akan lebih mudah untuk menghadapinya. Dengan bantuan mata-mata manusia ini, saya yakin hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Satu-satunya masalah adalah, apakah mereka benar-benar setia? Jika mereka mengkhianati kita, bagaimana kita menghadapinya? Ini menunjukkan masalah utama. Ini bukan masalah besar. Tetua Raskayu Hitam berkata dengan muram, Raskayu Hitamku memiliki teknik rahasia yang disebut teknik melahap jantung pengeboran tulang. Kami menggunakan energi khusus dari Raskayu Hitam kami untuk menanamkannya ke dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, hidup dan mati mereka berada dalam kendali kita. Jika mereka berani mengkhianati kita, kita akan segera mengaktifkan teknik rahasia ini dan segera membunuh mereka. Bahkan jika seorang raja datang secara pribadi, mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Apa? Ekspresi elevesan dan yang lainnya berubah drastis. Jika mereka benar-benar terpengaruh oleh teknik rahasia ini, maka hidup dan mati mereka akan berada di tangan pihak lain. Tidak ada bedanya dengan menjadi budak. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Menghadapi tekanan hidup dan mati ini, hanya kematian yang menanti mereka jika mereka tidak setuju. Mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Tidak buruk, itu ide yang bagus. Ayo lakukan itu. Saya yakin begitu mereka terpengaruh oleh teknik rahasia ini, mereka tidak akan bisa melawan. Jika mereka berani melawan, kami akan segera membunuh mereka. Di masa depan, kamu harus melayani lima balapan kami dengan baik. Jangan ada kesetiaan, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Para tetua yang hadir semuanya mengangguk. Jika mereka memiliki teknik rahasia untuk mengendalikan manusia ini, mereka tidak perlu khawatir mereka akan menghianati dan berbalik melawan mereka pada saat yang genting. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Mari kita kendalikan kelompok manusia ini terlebih dahulu. Ekspresi tetua ras kayu hitam tampak menyeramkan. Dia segera menggunakan teknik rahasia pada Elevesan dan yang lainnya, mengendalikan mereka di telapak tangannya. Pada saat ini, Xia Ping dengan cepat menempatkan lima benih kehidupan ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Setelah mengambil harta paling berharga di sini, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Dia ingin segera melarikan diri. Namun, pada saat ini, aura yang sangat menakutkan datang dari luar. Tanah bergetar, dan dengan ledakan, sesosok tubuh muncul di pintu masuk tanah suci. 1006. Kepala suku setan kekeringan, Han Ge, tingginya 2 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam dan dia memperlihatkan taringnya yang ganas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api hitam. Itu seperti binatang buas dari neraka, dipenuhi aura pembunuh. Saat itu muncul, lingkungan sekitar 100 mil dipenuhi dengan aura kekerasan yang telah memadat. Tampaknya jika seseorang tinggal di lingkungan ini untuk waktu yang lama, sebagian besar makhluk hidup dengan kemauan yang lemah akan menjadi gila dan kehilangan rasionalitasnya, berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Belati kekeringan raja ini. Kepala suku setan kekeringan, Han Ge, memandang Xia Ping dengan jijik. Kamu adalah manusia yang datang ke tanah suci sukuku untuk membuat masalah. Anda ingin merebut buah suci klan saya. Beraninya kamu. Pernahkah anda memikirkan bagaimana anda akan mati? Mau dikukus atau dipanggang? Pilih cara untuk mati. Itu sudah sepenuhnya memperlakukan Xia Ping sebagai orang mati, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setiap orang luar yang berani masuk tanpa izin ke tanah suci harus mati tanpa kecuali. Patriark suku iblis kekeringan Han Ge. Xia Ping mengusap dagunya, apakah ada cara lain untuk mati, seperti mati karena usia tua. Aku suka mati seperti ini. Enyahlah. Han Ge sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidungnya. Manusia ini benar-benar tidak pernah puas. Dia bahkan ingin mati karena usia tua. Siapa yang tidak mau, bocah ini benar-benar sedang bermimpi. Dengan sangat cepat, diketahui bahwa tanah suci sedikit berbeda dari sebelumnya. Tampaknya tidak memiliki ki spiritual lima elemen yang kaya, juga tidak terasa seperti bermandikan energi ilahi. Tunggu, di mana pohon spiritual lima elemen? Kemana perginya pohon spiritual lima elemen dari lima ras kita? Mengapa itu hilang? Han Ge tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kelima pohon dewa ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Mereka sudah ada sejak arcana plane muncul. Lima ras telah lama menganggap kelima pohon dewa ini sebagai totem, sebagai benda suci yang tidak boleh dinajiskan oleh siapapun. Namun kini, semuanya telah menghilang. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya saat ini. Pikirannya kosong. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya seperti ini ketika saya masuk. Saya juga ingin bertanya di mana anda menyembunyikan pohon roh lima elemen. Siaping merentangkan tangannya, menunjukkan ekspresi polos. Omong kosong. Han Ge sangat marah. Bagaimana dia bisa mempercayai perkataan manusia ini? Pohon roh lima elemen masih baik-baik saja. Ia tetap berada di tanah suci dan memelihara buah suci rasku. Sudah seperti ini selama sepuluh ribu tahun. Saat kamu tiba, pohon roh lima elemen menghilang. Jika bukan kamu yang melakukan ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Serahkan pohon roh lima elemen segera, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Itu adalah pohon dewa ras tersebut. Mengesampingkan fakta bahwa itu adalah makanan spiritual dari klan yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaan seperti totem, hanya buah roh yang dihasilkannya dapat memungkinkan para ahli klan untuk terus menerobos. Ini adalah sumber daya budidaya terbaik, dan dia tidak boleh kehilangannya. Sekarang setelah pohon dewa menghilang, orang dapat membayangkan betapa gilanya pohon itu saat ini. Ia bahkan ingin membunuh siaping. Tidak mungkin. Di mana pohon spiritual lima elemen kita? Mengapa itu hilang? Kemana dia pergi? Pada saat ini, sekelompok penjaga mengikuti Han Ge masuk. Ketika mereka melihat tanah suci yang kosong, mereka semua tercengang. Maderf Asteriskar, bajingan ini ingin memindahkan pohon dewa kita karena buahnya belum matang. Betapa tidak bermoralnya, mereka merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Apa gunanya memindahkannya? Mereka bukan anggota dari lima ras, jadi mereka tidak bisa memelihara buahnya. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan para bajingan ini? Mungkin mereka sudah gila. Sial, orang-orang ini bukan manusia. Mereka rakus. Mereka memakan segalanya dan memindahkan segalanya. Para penjaga sangat marah hingga asap keluar dari hidup mereka. Hati mereka seperti gunung berapi yang akan meletus. Ketika mereka melihat Xiaoping, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka belum pernah merasakan hal seperti ini dalam hidup mereka. Mereka benar-benar ingin mencabik-cabik Xiaoping, pelakunya. Bahkan pohon dewa pun diambil. Apalagi yang tidak bisa dia ambil. Sekelompok bandit. Xiaoping mengangkat bahu dan berkata, Aku benar-benar tidak melakukannya. Kalian tidak akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang bisa aku lakukan? Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan pukul aku sampai mati. Dia tampak seperti sedang meminta pemukulan. Sial, manusia ini terlalu sombong. Aku sangat ingin naik dan membunuhnya dengan pukulan. Melihat penampilan Xiaoping, sekelompok penjaga sangat marah hingga mereka menghentakkan kaki. Mereka belum pernah melihat musuh sombong seperti itu. Wajahnya membuat seolah-olah orang lain berhutang jutaan padanya. Tunggu sampai aku menangkapmu dan menyiksamu selama tiga hari tiga malam. Mari kita lihat apakah kamu masih berani berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini. Patriark dari ras iblis kekeringan, Han Ge, sangat marah hingga dia tertawa. Dengan ledakan, dia langsung bergerak. Segera, cetakan kepalan tangan yang terkondensasi dari api hitam muncul di udara. Isinya kekuatan yang menakutkan. Udara di sekitarnya terdorong menjauh, membentuk zona vakum. Ini adalah kultifator alam istana ungu. Murid Xiaoping berkontraksi. Dia langsung merasakan kengerian pukulan ini. Itu hampir menutup langit dan mengunci bumi. Itu benar-benar mengunci Ki di tubuhnya. Meski hanya sebuah pukulan, namun seperti menghadapi tekanan langit dan bumi. Terlebih lagi, ini bukanlah Gang Ki, tapi cetakan tinju mengerikan yang dipadatkan dari kekuatan sihir. Kekuatan serangan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dibandingkan dengan seorang Grandmaster, itu tidak ada bandingannya. Pukulan ini menghantam tubuh Xiaoping. Dalam sekejap, teknik perlindungan tubuh utara gelap di tubuhnya beredar, membentuk perisai energi Gang Ki seperti lubang hitam. Dong! Udara bergetar ribuan kali, dan terjadilah kekuatan ledakan yang mengerikan. Itu melewati lapisan perisai Gang Ki dan langsung menembus ke paru-paru Xiaoping. Sangat kuat! Tubuh Xiaoping dipukul berulang kali. Dia meluncur melintasi tanah sejauh ratusan meter, dan jurang dalam yang menakjubkan muncul di tanah. Tanah terciprat kemana-mana, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah yang berlebihan. Pada saat ini, api kehidupan di tubuh Xiaoping menyala seperti naga api, berenang di sekitar meridian. Tiba-tiba gelombang energi kehidupan menyebar dan dengan cepat memperbaiki bagian yang rusak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka internalnya dengan cepat diperbaiki. Namun di permukaan, terlihat sangat menakutkan. Darah menodai pakaiannya dan mewarnai-nya menjadi merah. Sebagian darah menetes ke tanah dan langsung terbakar. Dengan suara mendesis, itu membuat lubang kecil terkorosi. Darah ini mengandung inti api dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Tidak mungkin, dia sebenarnya tidak mati. Melihat Xiaoping hanya memuntahkan seteguk darah dan tidak jatuh ke tanah, Patriar keras iblis kekeringan, Han Ge, mau tidak mau melebarkan matanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah seorang kultifator alam rumah ungu yang telah membuka rumah ungu dan memadatkan kekuatan sihir. Dia berada di atas Grandmaster. Seorang Grandmaster biasa bisa dihancurkan menjadi saus daging dengan satu pukulan. Seribu Tujuh Tidak hanya Han Ge, pemimpin suku iblis kekeringan, yang terkejut, tetapi penjaga lainnya juga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Manusia ini hanya berada di surga kedelapan dari alam kekuatan tertinggi. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa bertarung melawan seorang raja. Namun, apa yang sedang terjadi saat ini? Dia telah menerima pukulan dari tinju tingkat raja, namun dia hanya batuk seteguk darah. Ini terlalu berlebihan. Tidak ada yang akan percaya hal konyol seperti itu jika mereka menceritakannya kepada orang lain. Seperti yang diharapkan dari seorang raja. Memang benar, melepas pakaian pelindung universal dan melawan seorang raja adalah pilihan yang tepat. Mata Xiaoping dipenuhi dengan niat bertarung. Jika dia melawan raja sambil mengenakan pakaian pelindung universal, dia secara alami tidak akan terluka. Namun, ini tidak ada artinya. Dia tidak hanya ingin bertahan melawan seorang raja. Lebih penting lagi, dia ingin memahami kehebatan pertempuran seorang raja dan memahami misteri kekuatan seorang raja. Pemahaman seperti itu sangat diperlukan jika seseorang ingin maju ke alam raja. Meskipun mengandalkan energi dari lima elemen buah roh mungkin dapat membantunya menerobos ke alam raja dan membangun istana valet dalam sekali jalan, namun dia hanyalah ahli alam raja biasa, dan mengandalkan kekuatan eksternal untuk maju. Memasuki alam istana valet sedikit banyak akan memiliki kekurangan. Hanya dengan sepenuhnya memahami kedalaman alam istana valet barulah dia dapat membangun fondasi yang kokoh. Bagaimanapun, tujuannya saat ini tidak sesederhana menjadi seorang raja. Menjadi raja hanyalah sebuah titik awal. Menjadi seorang sage legendaris adalah tujuan terbesarnya saat ini. Oleh karena itu, dia sangat ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan seorang penggarap alam istana valet dan merasakan kedalaman kekuatan sihir selama pertempuran. Ini adalah ahli raja rilem. Sepertinya dia tidak seberapa. Memikirkan hal ini, siaping melihat ke bawah dari atas dan mulai memprovokasi. Saya tidak tahu apakah itu karena anda sudah terlalu lama berada di lingkungan tertutup ini sehingga tingkat seni bela diri anda menurun. Sejujurnya, kamu adalah raja terlemah yang pernah kulihat. Jika kamu pergi ke dunia luar, raja pemula sepertimu mungkin akan ditampar sampai mati oleh pembangkit tenaga listrik sejati. Apa? Mendengar ini, para penjaga dari lima ras besar menjadi sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Kata-kata ini seperti anak panah tajam yang menusuk ke dalam hati mereka, dan mereka begitu marah hingga menghentakkan kaki. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penderitaan terbesar mereka. Mereka ditangkap oleh ras iblis kuno dari kosmos ke tempat ini dan menjadi burung yang dikurung, tidak bisa pergi sama sekali. Warisan nenek moyang mereka telah tercabut. Ini juga sangat melemahkan kekuatan mereka. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah tabu, bukan sesuatu yang bisa mereka kemukakan sama sekali. Namun kini, bocah nakal ini justru berani menyinggung soal tersebut, menyodok bagian yang sakit dan menamparkan wajah mereka. Dia sangat berani hingga ekstrim. Dia berencana melawan mereka sampai mati. Raja terlemah. Han Ge sangat marah hingga dia mulai tertawa. Namun, semua orang dapat melihat wajahnya berubah menjadi hijau. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Jika Master Evolved Jing biasa mengatakan ini, tidak akan ada yang peduli. Lagi pula, satu tamparan dari seorang raja sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun, manusia ini baru saja memblokir serangan dari seorang raja dan praktis tidak terluka. Siapa yang berani meragukan perkataan orang seperti itu? Dia sangat meyakinkan. Aku baru saja mengujimu. Untungnya, aku membiarkanmu hidup. Tapi sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawan. Mati, Han Ge sangat marah. Demi reputasinya, ia harus membunuh manusia terkutuk ini bagaimanapun caranya. Jika tidak, ia akan kehilangan mukanya dan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya. LEDAKAN Dalam sekejap mata, ia menghilang dari tempatnya, dan detik berikutnya, ia muncul di depan siaping. Seluruh tubuhnya terbungkus api hitam, dan tingginya 30 kaki. Tiba-tiba ia menekan. TINJU GUNUNG BERAPI SETAN KEKERINGAN Ini adalah keterampilan seni bela diri unik yang diturunkan oleh suku iblis kekeringan. Itu sepenuhnya mengerahkan kekuatan api di suku iblis kekeringan. Saat tinju jatuh, itu seperti letusan gunung berapi super, dengan daya ledak dan daya penghancur yang mengerikan. Gelombang panas seketika bergulung dalam radius ratusan meter. Api meletus seperti puluhan gunung berapi yang meletus. Lava cair menyembur dari tanah, menutupi seluruh area. Di udara, bayangan tinju terasa berat. Setiap pukulan seperti gunung berapi yang menekan, dengan tekanan yang mengerikan. Saat turun, apapun akan berubah menjadi bubuk. Keterampilan perlindungan tubuh utara gelap. Siaping segera mengoperasikan keterampilan perlindungan tubuhnya. Gangki di 99 titik akupuntur meletus pada saat yang bersamaan. Rasanya seperti 99 gagak emas neraka menangis. Kekuatannya meningkat tanpa henti. Segera, kunpeng yang besar muncul dari belakang tubuhnya. Itu seperti seekor ikan yang melompat keluar dari laut. Udara di sekitarnya juga seakan berubah menjadi air, menimbulkan suara gemerisik. Penutup udara hitam besar menutupi tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia seolah membentuk pusaran, menyedot seluruh cahaya antara langit dan bumi, mengubahnya menjadi keadaan kehampaan dan kegelapan. Bang! 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 Ratusan cetakan kepalan tangan Drothspear pecah di penutup udara. Itu seperti ratusan rudal yang meledak pada saat bersamaan. Daya tembusnya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan sebagian besar logam keras. Tanah tempat Siaping berdiri langsung runtuh, membentuk lubang dalam dengan diameter 1 km. Ratusan retakan segera muncul di sekelilingnya, terus meluas. Kerikil berderak. Banyak batu yang terguncang menjadi bubuk. Bahkan tinjunya mengandung api hitam. Ini bukanlah api biasa, tapi api kehidupan sejati dari suku iblis kekeringan, api iblis kekeringan. Ini juga sejenis api surgawi. Alasan mengapa suku iblis kekeringan bisa mendominasi alam semesta adalah keberadaan iblis api kekeringan di tubuh mereka. Ketika api iblis kekeringan dinaikkan ke tingkat ekstrim, itu hampir bisa menjadi api yang bisa menguapkan segalanya, membakar segalanya. Yang lebih mengerikan lagi adalah nyala api ini juga mengandung racun mayat, yang merupakan racun dalam tubuh suku iblis kekeringan. Ini adalah racun kehancuran, yang dapat membunuh banyak makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, ketika iblis kekeringan muncul, itu tidak hanya mewakili kekuatan api suku mereka, tetapi juga kekuatan racun di tubuh mereka. Mereka juga makhluk yang sangat beracun. Di alam semesta, mereka adalah eksistensi yang ditakuti oleh banyak makhluk hidup. Begitu muncul, mereka melambangkan kehancuran, kehancuran, pembantaian, kematian, dan keputus asaan. Mendesis, mendesis, mendesis. Api hitam membakar penutup energi gang di tubuh siaping, membuat suara mendesis. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan gas hitam beracun, mencoba menyerang paru-paru siaping dan meracuninya sampai mati. Tampaknya bahkan seni pelindung laut utara pun tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Itu akan terbakar berkeping-keping oleh api. Lubang-lubang muncul, seperti kaca, retak dan jatuh. Namun, siaping sama sekali tidak gugup. Matanya seperti bola lampu, menyala. Pukulan tadi membuatnya sedikit mengerti. Begitu, ini adalah kekuatan sihir, apakah ini kekuatan seorang raja? Siaping merasakan dampak besar dari cetakan kepalan tangan ini. Kekuatan mata gagak emas neraka miliknya ditingkatkan hingga ekstrim. Dia mengamati setiap gerakan Drought Spear, memahami misteri seni bela diri lawannya, dan memahami hampir segalanya. 1008. Mana? Siaping mengepalkan tangannya. Dia menyadari bahwa energi mental Han Ge telah menyatu dengan mana miliknya. Itu hampir terkondensasi menjadi bentuk padat. Saat dia meninju, itu langsung mengeluarkan tekanan yang tak tertandingi. Jika seorang guru biasa menghadapi pukulan ini, mereka mungkin akan terkena energi mental yang kuat bahkan sebelum energi itu mencapai tubuh mereka. Jiwa mereka akan terguncang dan mereka bahkan tidak akan takut. Seolah-olah pukulan Han Ge telah terukir dengan energi mentalnya. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kehendak spiritual yang menakutkan, yang melipat gandakan kekuatan pukulannya. Jadi begitu, pantas saja aku tidak bisa membuka istana ungu dan tidak bisa mendobrak pintu misterius di kedalaman otakku. Bukan karena energi mentalku tidak cukup kuat, tapi tidak cukup murni. Itu tidak cukup kuat. Siaping tiba-tiba mengerti. Jika dia ingin maju ke alam raja dan membuka istana ungu, dia tidak hanya perlu melatih energi bumi, tetapi juga energi mentalnya. Meskipun jiwanya sangat kuat dan jauh melampaui guru biasa, justru karena energi jiwanya terlalu banyak sehingga energi mentalnya agak tidak murni. Itu seperti tali, jika dipisahkan maka akan menjadi lemah. Jika bisa dipelintir menjadi tali dan membersihkan kotoran di energi mentalnya, maka energi mentalnya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu seperti sepotong besi kasar yang bisa ditempa menjadi baja setelah ditempa ribuan kali. Itu tidak akan terkalahkan. Pada saat itu, pembukaan istana ungu tentu hanya tinggal menunggu waktu. Jika aku bisa menghilangkan kotoran dalam energi jiwa dan menyempurnakan energi mentalku sepenuhnya, maka membuka istana ungu tidak akan menjadi masalah besar. Xia Ping sangat gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia sangat bersemangat. Dia memahami arah yang harus dia tempuh dan dia tahu bagaimana untuk terus menjadi lebih kuat. Untungnya, setelah bertarung dengan Han Ge, kepala suku dari suku iblis kekeringan, dia memahami kunci untuk maju ke alam raja. Ini menghemat banyak waktu dan dia tidak akan mengambil jalan yang salah. Kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Melihat ekspresi bingung Xia Ping, Han Ge sangat marah. Dia merasa diremehkan sepenuhnya. Dia adalah seorang ahli raja rilem. Setiap ahli master rilem harus berhati-hati saat menghadapinya. Jika perhatiannya teralihkan bahkan untuk sesaat, dia akan dibunuh oleh ahli alam raja. Tapi orang ini jelas sedang dalam pertarungan yang intens, namun perhatiannya masih teralihkan dan memikirkan hal lain. Seberapa besar manusia bajingan ini meremehkanku? Mati. Han Ge sangat marah hingga dia hampir mati. Karena amarahnya, api iblis kekeringan di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Api hitam menyala di udara, berubah menjadi lautan api. Pada saat yang sama, gas hitam beracun menyebar hingga beberapa kilometer. Gulma dan pepohonan di tanah semuanya layu dan mati seketika, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Melihat hal ini, para penjaga dari lima ras besar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka semua mundur lebih dari sepuluh kilometer untuk menghindari kematian akibat serangan ganas para raja. Kematian mereka sangatlah tidak adil. Bang. Tinju lainnya menghantam, membawa serta api hitam. Suara mendesis terdengar saat mengembun menjadi substansi. Seolah-olah seekor harimau hitam sedang mengaum, membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Siaping dalam sekali teguk. Waktu yang tepat. Siaping berdiri di tempatnya, dan matanya menunjukkan cahaya yang menakutkan. Untayan api keluar dari dalam matanya, membentuk pusaran air yang tampak seperti dua matahari, berputar terus-menerus. Kali ini, dia tidak membela diri. Sebaliknya, dia melakukan serangan balik. Dia meninju, gemetar dan meledak. Keahlian unik tingkat Sein, Tinju Dewa Matahari. Segera, helayan api emas keluar dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya. Seolah-olah Dewa Matahari telah turun, membawa cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Saat itu sangat panas. Nyala api semacam ini sepertinya mampu melelehkan segalanya. Apa, teknik tinju macam apa ini? Han Ge terkejut. Dia merasa tinju ini mengandung jejak artis sebenarnya dari seni bela diri, seolah-olah telah mencapai inti dari jalannya. Ini adalah teknik tinju yang bisa mengendalikan semua api di dunia. Saat tinju ini ditinju, gelombang panas muncul. Gas hitam beracun di sekitarnya menghilang di bawah yangki semacam ini, seolah-olah telah sepenuhnya meleleh dan tidak ada lagi. Bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya dapat melawannya dan membatalkan satu sama lain. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain. Terdengar suara ledakan di udara. Kekuatan api bertabrakan dengan kekuatan api, menyebabkan udara bergetar ribuan kali, dan suaranya menyebar hingga ratusan kilometer. Segera, sebuah lubang besar muncul di tanah. Tanah beterbangan kemana-mana, dan retakan padat muncul di sekitarnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas hingga puluhan kilometer. Pada saat yang sama, sejumlah besar api jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Nyala api mengembun menjadi cairan dan berubah menjadi lava, membakar panas di tanah. Saat ini, kawasan tersebut telah berubah menjadi danau lava. Panasnya mengepul, dan lahar terus bergulung. Mustahil. Han Ge tidak percaya. Dia hanyalah manusia di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik tinju seperti itu untuk bersaing dengannya dan tidak dirugikan. Ini agak berlebihan. Han Ge adalah seorang raja yang telah membuka rumah ungu dan mengendalikan kekuatan spiritual. Kekuatan tempurnya seharusnya jauh di atas manusia ini, tapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana gangki bisa bersaing dengan kekuatan spiritual? Bagaimana kekuatan tertinggi bisa bersaing dengan raja? Tidak peduli betapa kerasnya ia memikirkannya, ia tidak dapat memahami masalah ini. Ini seperti malam Arab. Lagi. Siaping sangat gembira. Dia tahu bahwa bahkan dengan bantuan teknik tinju tingkat sein, dia sudah memenuhi syarat untuk bersaing dengan kultifator biasa di alam rumah ungu, dan dia bahkan bisa bertarung imbang dengan mereka. Meskipun gangki di tubuhnya bukan tandingan kekuatan spiritual, di bawah dukungan teknik tinju tingkat sein, sifat kekuatan di tubuhnya telah berubah, dan kekuatan penghancurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini juga cukup untuk mengimbangi keuntungan besar dari kekuatan spiritual. Han Ge, yang tidak memahami seni bela diri tingkat sein, tidak dapat membayangkan betapa kuatnya seni bela diri tersebut. Ini adalah kekuatan yang menunjuk langsung pada esensi jalan besar, dan itu sangat kejam hingga keterlaluan. Setelah dikuasai, akan sangat mudah untuk menantang seseorang di level yang lebih tinggi. Namun, terlalu sulit untuk sepenuhnya menguasai seni bela diri tingkat sein. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator yang telah dipromosikan ke alam raja, akan sangat sulit untuk belajar tanpa bakat dan bimbingan yang cukup dari seorang guru. Belum lagi bahkan di alam semesta, seni bela diri tingkat sein sulit ditemukan. Orang biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan mereka. Sial, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Hange gila, dia merasa harga dirinya telah sangat terhina. Sebagai seorang raja, jika dia tidak bisa membunuh sedikitpun kekuatan tertinggi, dia akan kehilangan muka. Dia menyerang lagi, sangat kejam, dan melancarkan serangan seperti badai terhadap Siaping. Siaping menggunakan tinju dewa matahari, tidak terburu-buru, seperti dewa matahari yang berdiri di bumi. Di saat yang sama, dia menjalankan skill perlindungan tubuh laut utara, menyerap semua kekuatan serangan lawan, melahap dan mencernanya. Bang. 1009. Sial, dia semakin kuat. Merasakan perubahan mendadak dalam aura Siaping, yang sepertinya terus meningkat, wajah Drought Spear berubah menjadi hijau. Ini jelas merupakan pertarungan antar raja, tapi bukan saja bocah ini tidak dibunuh, dia sebenarnya menggunakan dia sebagai target latihan dan menjadi lebih kuat. Ketika dikira anak ini menggunakannya sebagai batu asah dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk maju ke alam seni bela diri yang lebih tinggi, itu sangat gila. Ia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Drought Spear menggunakan seluruh kekuatannya. Jejak kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan kekuatan api kekeringan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung berapi terus meletus di permukaan tanah. Sejumlah besar lava keluar dan membombardir tubuh siaping, mencoba membakar hidup-hidup manusia terkutuk ini. Awalnya, untuk api iblis kekeringan, jenis api ini hampir tak terkalahkan. Tidak banyak musuh yang bisa bersikap sombong di depan api iblis kekeringan. Namun, manusia ini berbeda. Dia tampaknya tidak takut sama sekali dengan api. Sebaliknya, dia mandi di api seolah dia merasa sangat nyaman. Bahkan iblis api kekeringan di sekitarnya dipimpin olehnya dan terus-menerus dilahap. Ya, itu memang melahap. Pada saat ini, siaping menggunakan tinju dewa matahari. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran besar terbentuk, menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. 108 ribu pori-pori di tubuhnya seperti batu, bernapas bersama. Api iblis kekeringan yang awalnya tersebar di sekelilingnya berubah menjadi gumpalan asap hitam. Semua itu melonjak ke dalam tubuhnya dan melahap api seperti ikan paus menelan mangsanya. Manusia ini gila. Mata kekeringan spir membelalak. Makhluk hidup biasa yang menghadapi setan api kekeringan akan seperti menghadapi wabah penyakit. Mereka takut menghindarinya, tapi anak ini justru berinisiatif untuk menyerapnya. Apakah dia mengira hidupnya terlalu panjang? Perlu diketahui bahwa api iblis kekeringan tidak hanya memiliki kekuatan destruktif untuk menguapkan semua air dan membakar zat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga mengandung racun yang terus-menerus memuaskan seperti wabah. Bahkan prajurit Raja Rilem tidak akan mampu menahan racun seperti itu. Jika mereka tersentuh olehnya, mereka akan mati dengan sangat cepat. Namun, Siaping tidak mencari kematian dengan melakukan ini. Dia melakukannya dengan sengaja. Ini karena dia mengetahui bahwa ketika dia menggunakan Tinju Dewa Matahari, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melahap api. Dia bisa mengambil api luar biasa milik musuh sebagai miliknya dan mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam tubuhnya sendiri. Inilah alasan mengapa Tinju Dewa yang bisa disebut sebagai teknik Tinju peringkat suci. Bukan hanya teknik Tinju yang yang ekstrim, teknik ini juga bisa melahap esensi api aneh musuh selama pertempuran. Itu seperti Dewa Api, mengendalikan semua api di dunia. Ketika api iblis kekeringan memasuki tubuhnya, dia mengoperasikan mantra abadi yang murni untuk menghilangkan kotoran api. Pada saat yang sama, dia menyerap esensi tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam laut ki dan tiannya. Gemuru Gelombang Gelombang Sedikit demi sedikit, intisari dari api iblis kekeringan memasuki lautan energinya melalui pori-porinya, dan perlahan-lahan terbentuk. Akhirnya, itu menjadi bola api hitam yang berputar perlahan, memancarkan aura aneh dan kuat. Seolah-olah itu berisi seluruh kekuatan api iblis kekeringan, termasuk kekuatan untuk membakar dan meracuni. Mengendalikan api mistik jenis lain. Itu hebat, Xia Ping sangat bersemangat. Pertarungannya dengan Han Ge tidak hanya memungkinkannya memahami jejak rahasia untuk maju ke alam raja, bahkan memungkinkan budidayanya meningkat. Sekarang, dia bahkan bisa melahap api iblis kekeringan di tubuh lawannya untuk memperkuat kekuatan apinya sendiri. Han Ge hanyalah seorang anak kaya, sebuah batu asahan untuk membantu budidayanya. Dapat dikatakan bahwa dengan api iblis kekeringan, dia memiliki empat jenis api khusus di tubuhnya, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, api iblis kekeringan juga merupakan api mistik yang terkenal di alam semesta, yang membuat banyak makhluk gemetar ketakutan. Ini adalah api unik dari klan iblis kekeringan, yang tidak dapat dikendalikan oleh makhluk lain. Menguasai api mistik semacam ini setara dengan menguasai kartu truf. Gemuru gelombang-gelombang. Saat ia melahap intisari dari api iblis kekeringan, sejumlah besar energi menyembur keluar dari tubuh Xia Ping. Gangkinya meningkat tajam, dan meridiannya melonjak seperti sungai. Bang! Bang! Titik akupuntur di tubuhnya ditembus satu demi satu, dan tiga atau empat titik akupuntur dibuka sekaligus. Gangkinya telah meningkat pesat, dan dia hampir mencapai puncak alam kekuatan tertinggi di surga ke-8. Diperkirakan tidak butuh waktu lama baginya untuk menembus alam kekuatan tertinggi di surga ke-9. Pada saat itu, dia akan memenuhi syarat untuk masuk ke alam raja dan benar-benar melangkah ke dunia yang kuat. Sial! 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 Hangge sangat marah sehingga dia memukul lagi dan lagi, dan langit dipenuhi api. Api iblis kekeringan menyala dengan ganas dalam radius lebih dari 10 km, seolah-olah area ini telah berubah menjadi lautan api. Di bawah area ini, penjaga dari lima klan tidak berani mendekat sama sekali. Mereka hanya bisa bersembunyi jauh. Ini karena api iblis kekeringan terlalu menakutkan. Tidak hanya dapat membakar orang hidup-hidup, tetapi juga mengandung racun yang kuat. Jika seseorang tetap berada di area ini selama lebih dari 3 detik, tidak akan ada harapan. Namun, meski apinya sangat mengerikan, manusia ini masih penuh semangat dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Gangkinya masih bertambah, yang membuat Hangge sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Mengapa manusia ini begitu menakutkan? Apakah itu benar-benar raja yang paling lemah? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mengalahkan kekuatan tertinggi manusia? Setelah bertarung selama dua jam, kepercayaan diri Hangge sedikit terguncang. Dia mulai ragu apakah dia benar-benar raja terlemah seperti yang dikatakan Xiaoping. Lagipula, di negeri rahasia ini, hanya para leluhur dari lima klan yang menjadi raja. Tidak ada orang lain selain mereka. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan. Terlebih lagi, setelah tinggal di lingkungan tertutup dalam waktu yang lama, tingkat senibela diri seseorang secara alami akan menurun drastis, terjebak dalam kebiasaan dan membuat kereta di balik pintu tertutup. Ayo! Tubuh Xiaoping terus melonjak dengan kekuatan besar, dan kekuatannya meningkat tanpa henti. Sekarang dia tidak lagi takut pada Hangge. Bahkan tanpa pakaian pelindung universal, dia masih bisa bertarung imbang dengan Hangge. Jika dia bisa maju ke alam kekuatan tertinggi ke-9, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia bahkan bisa membunuh raja biasa. Oleh karena itu, betapapun gilanya Hangge, dia tidak menganggapnya serius. Bang! 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 Dua sosok bertarung di udara, terus-menerus bertabrakan dengan kecepatan supersonik. Tubuh mereka membawa api yang mengerikan, seolah-olah dua matahari besar sedang bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, sejumlah besar api yang terkondensasi meledak dan jatuh ke tanah, seketika membakar suatu area, seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi gunung yang menyala-nyala. Asap tebal dalam jumlah besar menyembur ke segala arah, dan lahar mengalir seperti sungai. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat menggemparkan. Lebih dari selusin kilometer sepertinya telah runtuh, dan lubang-lubang yang mengejutkan muncul. Sepertinya ini adalah pertarungan antara dua raja. Apa yang sedang terjadi? Dengan suara mendesing, pada saat ini, momentum mengerikan datang dari jauh, tidak kurang dari Hangge. Aura itu datang dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti bola meriam, melompat dalam sekejap. Dong, detik berikutnya, sosok yang mengesankan muncul di depan Xia Ping dan Hangge. Itu adalah manusia raksasa yang terbuat dari batu. Tingginya tiga meter. Seribu sepuluh. Suara mendesing. Merasakan kedatangan Rockstorm, Xia Ping dan Hangge sekali lagi bentrok sengit. Kemudian, mereka berpisah dan menjaga jarak satu kilometer satu sama lain, menghentikan sementara pertempuran mereka. Keduanya menatap tamu tak diundang itu. Apakah itu pemimpin raksasa batu? Murid Xia Ping mengerut saat dia menatap raksasa setinggi tiga meter yang terbuat dari batu hitam. Bagi manusia, raksasa setinggi tiga meter dianggap raksasa. Namun, bagi raksasa batu yang tingginya ratusan meter, dia hanyalah sebuah titik kecil. Sebagai pemimpin Rock Giants, tingginya hanya tiga meter. Sungguh tidak terbayangkan. Namun, dia sama sekali tidak meremehkan pemimpin Rock Giants. Itu karena pihak lain memancarkan aura seorang raja yang menakutkan. Setiap gerakannya alami. Tubuhnya yang terbuat dari batu hitam menjadi satu dan kokoh. Aura yang kuat meresap ke udara. Sepertinya tidak ada yang bisa menembus tubuh seperti berlian ini. Rockstorm, bukankah kamu bertanggung jawab atas pembangunan altar leluhur? Mengapa kamu di sini? Hangge tidak menyangka akan bertemu Rockstorm, yang juga seorang raja. Saya penasaran. Badai batu tersenyum. Aku penasaran kenapa kamu belum menghabisi musuhmu setelah sekian lama. Karena itulah aku kembali untuk melihat apa yang terjadi. Saya tidak menyangka anda akan bertarung dengan Master Panggung Master selama dua jam dan tetap tidak bisa mengalahkannya. Sejujurnya, kekuatanmu menurun drastis akhir-akhir ini. Kamu bahkan tidak bisa membunuh Master Panggung Master. Ia menatap Hangge dengan senyuman yang bukan senyuman. Tentu saja, dia sangat penasaran dengan Xia Ping karena dia tahu seberapa kuat Hangge. Dia benar-benar seorang raja yang kuat, dan dengan kekuatan api iblis kekeringan, Raja biasa tidak akan bisa menandinginya. Biasanya, para Master Panggung Master tidak bisa bertarung melawan para Master Panggung Raja. Namun, Master tahap Master manusia ini tidak biasa. Diam, aku tidak perlu kamu mengomentari kekuatanku. Wajah Hangge menjadi gelap. Dia menatap Rockstorm. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu betapa kuatnya pemimpin Rock Gians itu. The Rock Gians tidak lebih baik ketika mereka lebih besar. Bahan-bahan di tubuh mereka lebih penting. Jika materialnya lebih kuat, itu berarti Rock Gians lebih kuat. Itulah yang dilakukan Rockstorm. Ia telah menelan energi meteorit dari luar angkasa. Itu adalah batu yang jatuh dari luar angkasa. Setelah ditempa oleh energi yang tak terhitung jumlahnya, hanya sebagian kecil yang tersisa ketika jatuh ke tanah. Rockstorm terus-menerus melahap energi meteorit ini, menghasilkan tubuh batuan yang berkali-kali lebih kuat dari tubuh baja. Bahkan setelah menerima serangan dari seorang raja, dia sama sekali tidak terluka. Ia dikenal sebagai raja dengan pertahanan terkuat. Bahkan api iblis kekeringannya akan sangat sulit melukai tubuh Yan Bao. Di antara lima raja besar, yang paling tidak ingin diprovokasi tidak diragukan lagi adalah Yan Bao. Tunggu, di mana pohon roh kelanku? Di mana pohon rohnya? Tiba-tiba, Rock Bao juga menemukan bahwa pohon spiritual rasnya tidak terlihat di manapun di tanah suci. Lingkungan sekitar telah rata dengan tanah. Adegan itu sangat mengejutkan. Ekspresinya berubah drastis. Sialan, Han Ge, apakah kamu secara tidak sengaja menghancurkan pohon roh selama pertempuran? Jika kamu melakukan ini, kamu akan menjadi pendosa abadi dari lima ras. Yan Bao mengertakkan gigi dan menatap Han Ge. Dia mengira Han Ge telah menghancurkan pohon roh selama pertempuran. Diam, jangan berpikir aku sebodoh kamu. Han Ge menunjuk ke arah Xia Ping. Hilangnya pohon roh lima ras kita pasti ada hubungannya dengan manusia ini. Sebelum saya datang ke sini, pohon roh itu sudah menghilang tanpa jejak. Itu menunjuk pada pelakunya. Apa? Suasana santai Yan Bao langsung menghilang. Dia menatap Xia Ping. Manusia, apa yang kamu lakukan? Di mana pohon roh ras raksasa batu kita? Serahkan segera. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah dunia telah berubah menjadi dunia berwarna darah. Xia Ping merentangkan tangannya dan berkata, Saya tidak tahu apa-apa. Jangan salah menuduh orang baik. Mungkin pohon roh anda layu dan menghilang dengan sendirinya. Diam. Bagaimana pohon roh bisa menghilang dengan sendirinya? Pohon itu masih berdiri setelah puluhan ribu tahun. Menurutmu apa itu? Itu pohon roh ras kita. Yan Bao berteriak dengan marah. Han Ge mencibir. Jangan bicara omong kosong dengan manusia ini. Tangkap dia dan interogasi dia. Lalu, kita akan tahu ke mana perginya pohon roh kita. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, Yan Bao menyerang tanpa ragu-ragu. Masalah pohon roh terlalu penting. Ini bukan tentang wajah. Itu tentang hidup dan mati ras batu raksasa. Sekarang bukan waktunya bertengkar karena perasaan pribadi. Bahkan jika kedua raja bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang Grand Master pada saat yang sama agak memalukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tanggung jawab yang berat karena kehilangan pohon roh. Seluruh tubuhnya seperti seberkas cahaya hitam. Dia sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa melihatnya. Dia tiba di depan Xia Ping dalam sekejap. Ia melontarkan pukulan yang beratnya ratusan ton. Apa? Yan Bao sedikit terkejut. Dia melihat bahwa Xia Ping tidak mengelak sama sekali. Dia berdiri di tempatnya dan mengaktifkan teknik perlindungannya. Dia ingin menerima pukulannya secara langsung. Segera, dia mencibir. Ia merasa manusia ini sedang mencari kematian dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan di antara raja dari lima ras, kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Dia mempunyai kekuatan untuk memindahkan gunung. Bahkan Han Ge, yang juga seorang raja, tidak berani menerima pukulannya secara langsung. Tapi orang ini sangat sombong. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tapi dia tidak ragu-ragu. Dia melayangkan pukulan. Itu seperti gunung yang runtuh dan sungai yang deras. Kekuatan ledakannya sangat dahsyat. Udara di sekitarnya meledak sedikit demi sedikit seperti misil. Dong! Dalam sekejap, Xia Ping terkena pukulan itu. Udara bergetar puluhan ribu kali. Kekuatan penetrasi yang mengerikan menghantam tubuh Xia Ping, dan pelindung gangki di sekitarnya hancur berkeping-keping, pecah seperti kaca. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan teknik perlindungan Dark Nor tidak bisa sepenuhnya menyerap serangan lawan. Seluruh tubuh Xia Ping dikirim terbang sejauh 5 hingga 6 km di udara. Bodoh! Yan Bao! Lihat apa yang telah kamu lakukan. Tapi Han Ge tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia memarahi dengan cemas seolah-olah Yan Bao telah melakukan kesalahan. Apa? Yan Bao tercengang. Dia langsung mengerti kenapa Han Ge begitu marah. Itu karena dia melihat Xia Ping, yang seharusnya muntah darah di udara setelah dipukul olehnya, melarikan diri seperti pencuri. Orang itu berguling di udara dan menggunakan dampak pukulannya untuk menumbuhkan sepasang sayap di punggungnya. Dia meluncur seperti burung besar dan melarikan diri ke kejauhan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada lebih dari 10 km dari mereka. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih.